Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Saya dari Orina Coach Management Saya kali ini akan memperkenalkan salah satu Apa namanya Salah satu Manajemen kepelatihan Yang saya beri nama Orina Coach Management Atau biasa disingkat dengan nama OCM Orina Coach Management Nah, kemudian apa itu Orina Coach Management atau OCM OCM adalah salah satu manajemen pelatihan Yang membawahi pelatih-pelatih Terutama yang akan Apa namanya Menampingi atau melatih member-member kami Terutama untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Nah, kemudian Bagaimana cara kita Melakukan pelatihan terhadap mereka Ada beberapa Yang sudah berjalan Kita melakukan pelatihan dengan sistem Pertama ya Kita berkunjung ke Apa namanya Ke tempat member Kemudian yang kedua Kita akan Apa namanya Berlatih di tempat tertentu Misalkan Seperti tempat-tempat Spot center dan lain sebagainya Yang telah kita sepakati bersama Nah, kemudian Baru kita melakukan pelatihan di sana Jadi ada dua cara Kita akan berkunjung Ke rumah bapak Ataupun ibu yang sudah punya lapang Atau instansi ya Nah, yang kedua Baru kita Berencana di tempat-tempat tertentu Nah Tentunya Untuk melakukan pelatihan ini Kita membutuhkan pelatih-pelatih yang Bagus Pelatih-pelatih yang punya kredibilitas Kemudian punya Apa namanya Punya Skill yang memadai Yang Bisa Diandalkan sebagai pelatih yang profesional Nah, selanjutnya Bagaimana cara kita Mendaftar Untuk menjadi member Ataupun berlatih di orina ini ya Untuk mendaftar Di pelatihan orina ini Tidaklah sulit ya Bapak-bapak Ataupun ibu-ibu Bisa saja langsung hubungi Nomor telepon yang ada Di Bawah ini ya Yang ada Nanti akan saya Lihat Ke bapak-bapak Atau ibu-ibu Nah, silakan bapak-bapak Ibu-ibu hubungi di situ Kemudian nanti Kita akan berkomunikasi Lebih jauh ya Oke Terus yang berikutnya Bagaimana cara melatihnya Nah Secara Umum ya Cara melatih pingpong Ataupun telepon Itu sama ya Yang pertama adalah Kita memperkenalkan Bagaimana cara Start Ataupun langkah awal Kita mengenal Olahraga permainan ini Biasanya kita berawal dari Cara memegang Blade yang benar Kemudian cara kita Untuk Memukul yang benar Terutama untuk Driveball Bola-bola Apa namanya Bola-bola kontrol Forehand Backhand Biasa kita sebut sebagai Stroke ya Stroke forehand Ataupun stroke Backhand Itu yang akan menjadi basic Kita dalam Melancarkan permainan Tenis media ini Nah kemudian baru kita akan Melakukan tahap-tahap berikutnya Nah Kemudian bagaimana Untuk masalah Cost Ataupun biaya Pelatihan ini Biaya pelatihan ini Kita bagi Kedalam Kedalam Tiga kriteria Berdasarkan Grid dari pelati Tiga kriteria ini Dua adalah Satu Atau kelasnya ya Itu kelas 150 Dua Kelas 200 Yang ketiga adalah Kelas 250 Nah Di antara tiga Grid pelati ini Bisa saya tuliskan disini Bisa saya tuliskan disini Kelas latihannya itu adalah Satu Ya Kelas 150 Dua Kelas 200 Tiga Kelas 250 Ada tiga kelas Nah Kemudian Apa sih Yang membedakan Tiga kelas ini Yang membedakan Dari tiga kelas ini Adalah Pelatihnya Pelatihnya Ya Kelas 150 Adalah Pelatih-pelatih Yang Dia Sudah Pengalaman Hanya minim Apa namanya Dia baru ya Nah Baru Mencoba untuk Melatih ya Mungkin dengan Basic-basic Pukulan yang sudah Dasar sudah ada Bagus Nah itu kita tempatkan di Kelas 150 Nah 150 itu adalah Bisa dibilang adalah Kosnya Ya 150 ribu Perdatang Ya Kemudian Ada kelas 200 Sama ya Kelas 200 Itu yang membedakan Pelatihnya Lebih berpengalaman Kemudian Kelas 250 Itu pelatihnya Bagus Lebih bagus Berpengalaman Dan Kemungkinan Yang kelas 250 Itu Sudah Beri Sertifikat Pelatihnya Nah Dan mereka Kebanyakan Sudah punya Apa Hasil Dari Anak Ridik Yang sudah Berprestasi Untuk Kelas 250 Nah Durasi Sekarang kita Bicara Bagaimana Durasinya Durasi Pelatihan Di Orina Kuts Meditemen Ini Durasinya Adalah 2 jam Ya Jadi kita Berarti Selama 2 jam Tentunya Dalam 2 jam Ini Biasanya Tergantung Dari Member Ada Member Yang Full Time 2 jam Ada Yang Kadang Kadang Dia Hanya Mampu Apa Namanya 2 jam Tapi Ada Selang Waktu Buat Rehat Buat Istirahat Karena Fisik Biasanya Untuk Pertama Kali Yang Menjadi Apa Namanya Latihan Kurang Ini Fisiknya Masih Kurang Menunjang Meskipun Nanti Pada Saat Sudah Berlatih Berapa Kali Ini Sudah Pasti Akan Ada Peningkatan Endurasi Dari Apa Namanya Fisik Atau Kekuatan Fisik Dari Member Yang Bersambutan Nah Itu Kalau Kita Lihat Dari Segi Sistem Pelatihan Atau Timing Waktu Pelatihan Dengan Durasi Yang 2 2 Jam Untuk Kelas Pelatih Ini Sama Waktunya Waktunya 2 Jam Kemudian Berapa Lama Kita Berlatih Itu Tergantung Dari Masing Member Kadang Member Hanya Butuh Waktu Saya Butuh Waktu Berlatih Cuma 3 Bulan Saya Butuh Waktu 6 Bulan Ada Juga Yang Butuh Waktu 1 Tahun Itu Tergantung Dari Masing Member Bahkan Ada Kadang Yang Bertahun Tahun Karena Orientasi Dari Latih Adalah Memang Untuk Kesehatan Dan Untuk Memperbaiki Tingkat Skill Skill Yang Dia Punya Itu Yang Kebanyakan Untuk Usia Usia Di Atas 40 Tahun Ataupun Di Atas 50 Tahun Beda Dengan Yang Masih Produktif Seperti Usia 20 Tahun Atau 15 Tahun Ataupun Anak Anak Yang Dia Punya Target Tentunya Nah Kemudian Kita Sudah Berbicara Masalah Kelas Pelatih Nah Kemudian Siapa Saja Untuk Pelatihnya Itu Nanti Bisa Kita Apa Namanya Kita Bisa Diskusikan Anda Mau yang Mana Nanti Bisa Diskusikan Melalui BA saya Bagaimana Atau Mana Pelatihnya Akan Dipakai Nah Itu Masalah Pelatih Kemudian Berbicara Masalah Klas Parti Sudah Cara Melakukan Pembayaran Bagaimana Nah Itu Juga Penting Cara Melakukan Pembayaran Di Orina Foods Management Itu Yang Pertama Ada Dua Pembayaran Yang Pertama Adalah Perdatang Perdatang Yang Kedua Adalah DP Perbulan Jadi Dibayar Di Muka Nah Dp Di Muka Untuk Latihan Selama Satu Bulan Untuk Yang Pertama Perdatang Jadi Anda Bapak Bapak Ibu Semua Itu Bisa Melakukan Pembayaran Pada Saat Pertama Kali Dilakukan Pelatihan Terus Yang Berdua DP Ataupun Perbulan DP Perbulan Itu Sebelum Pelatihan Berjalan Bapak Sudah Menentukan Selama Sebulan Bapak Ibu Saudara Akan Berlatih Selama Berapa Kali Dikalikan Dengan Tarif Pelatihnya Nah Jadi Anda Bisa Bayar Full Biar Di Muka Nah Setelah Itu Baru Kita Akan Melakukan Pelatihan Nah Setelah Selesai Pelatihan Nah Baru Akan Dilakukan Pembayaran Berikutnya Untuk Next Training Ya Itu Untuk Cara Pembayarannya Nah Bagaimana Sistem Bayarnya Setelah Kemana Maksudnya Kemana Cara Bayarnya Bapak Ibu Saudara Bisa Melakukan Pembayaran Ke Rekening Orina Kuts Menjemen Ke Rekening Saya Kemudian Untuk Masalah Pembayaran Ke Pelatihnya Itu Nanti Menjadi Tanggungjawab Pertanggungjawab Dari Orina Kuts Menjemen Jadi Tidak ada Pembayaran Yang Dilakukan Langsung Ke Kuts Tidak ada Yang Langsung Kesini Semua Pembayaran Melalui OCN Oke Jadi Pastikan Pembayaran Aman Nah Kemudian Setelah Tahu Pembayarannya Bagaimana Situ Bagaimana Tempat Latihannya Dimana Nah Tadi Kita Ulangi Lagi Untuk Tempat Pelatihan Itu Bisa Dipilih Bisa Dilakukan Pelatihan Di Tempat Apa Namanya Bapak Bapak Ibu Nanti Pelati Kami Yang Akan Datang Ke sana Yang Yang Kedua Kita Bisa Tentukan Bersama Antara Bapak Ibu Ataupun Saya Kita Melatihan Dimana Misalkan Di Suatu Tempat Atau Dispult Center Nah Untuk Baya Sewa Dan Sebagainya Itu Nanti Menjadi Tahun Jawab Member Itu Sendiri Kalau Memang Berlatih Di Tempat Lain Untuk Sementara Kami Belum Punya Base Camp Yang Tetap Untuk Member Kami Di Seluruh DKI Jakarta Kita Kita Belum Punya Tempat Yang Tetap Jadi Sementara Kita Masih Datang Saja Ke Tempat Member Dimana Pun Anda Berada Terutama Di DKI Jakarta Dan Sekidarnya Atau Kita Janjian Bermain Dimana Itu Kemungkinan Masih Seperti Itu Untuk Tempat Latihan Nah Demikian Bapak Ibu Dan Teman Teman Dimana Lakonannya Berada Untuk Pelatihan Kami Mudah-mudahan Di tahun 2017 Ini Akan Menjadi Titik Balik Kami Untuk Meningkatkan Sistem Pelatihan Kami Dan Kualitas Kami Dalam Melakukan Peningkatan Pelatihan Di Orina Coach Management Ini Dan Semoga Member-member Yang Kami Yang Ada Kami Akan Semakin Bertingkat Semakin Bertambah Dengan Kemajuan Skill Yang Semakin Memadai Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Wabilahitopik Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak